pertumbuhan lumut kerak dapat digunakan sebagai indikator terjadinya pencemaran udara sebab lumut kerak mempunyai toleransi yang tinggi terhadap pencemaran udara dari sini memang lumut kerak itu sering dijadikan indikator terjadinya pencemaran udara nah semakin banyak lumut kerak atau semakin banyak reken yang ada pada selatu daerah maka semakin rendah tingkat polusinya atau semakin banyak lumut kerak ditemukan pada selatu daerah biasanya dia melempol pada pohon maka udaranya semakin bersih kebalikannya, kalau tidak ditemukan lumut kerak maka udara di sana adalah kotor atau tingkat polusinya sangat tinggi di sini kita lihat pertumbuhan lumut kerak dapat digunakan sebagai indikator terjadinya pencemaran udara itu ya, sebab lumut kerak mempunyai toleransi yang tinggi terhadap pencemaran udara salah ya, tadi ya, harusnya toleransinya itu rendah nah, jadi semakin banyak lumut kerak maka di sana itu darahnya semakin bersih ini salah pernyataan betul, alasannya salah maka jawabannya adalah C selamat menikmati selamat menikmati